Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffae Dan karena banyak banget yang antusias Untuk gue lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battletrop Devon ini Maka gue bakalan lanjutin alur ceritanya Dan tanpa banyak basa-basi lagi Kita langsung cek this out aja kelanjutan alur ceritanya Di episode sebelumnya Penyerangan tiba-tiba para monster kepada kelompok King Mu'er King Mu'er lalu mengeluarkan cambuknya Cambuk itu melilit tubuh Jing Ding Yun King Mu'er mengeluarkan sebuah belati Dan segera mengunuskannya ke arah Jing Ding Yun Tubuh Jing Ding Yun pun jatuh King Mu'er segera mengeluarkan inti sihir dari binatang itu Setelah Jing Ding Yun mati Beberapa binatang yang tersisa segera melarikan diri King Xiong melihat itu dia lalu berkata Nonak sepertinya kamu telah memperoleh inti sihir Mari kita kembali dulu Ucap dari King Xiong King Mu'er lalu berkata Ya ayo kita berkemas dan bawa kedua orang itu bersama kita Ucap dari King Mu'er Singkat cerita Keesokan harinya pun tiba Mereka pun segera berangkat Menuju ke sebuah penginapan Mereka lalu tiba di sebuah penginapan Dan King Mu'er lalu berkata kepada King Xiong Bahwa kedua orang itu ke penginapan keluarga kita Ucap dari King Mu'er Xiong lalu berkata Nona Mu'er tolong sampaikan apa yang ingin aku katakan sebelumnya Aku yakin dia akan datang menemuiku Ucap dari Xiong King Mu'er tidak menanggapi kata-kata Xiong ini Dan dia lalu segera pergi Sementara itu di halaman keluarga iblis darah Lelaki tua berambut merah berjalan dengan cepat ke halaman Menemui pria paruh bayak berambut merah juga Lelaki tua itu lalu berkata Pemimpin King Hu'eran Sepertinya ada berita dari Dizou untuk anda Ucap dari lelaki tua itu King Hu'eran lalu berkata Silahkan bicara saja Ucap dari King Hu'eran Pemuda yang memasuki reruntuhan kuno itu Bernama Xiong Dia adalah murid dari keluarga Xiong Dia adalah seorang kaisar bintang menengah Sekarang roh iblis telah mengirim lima orang Untuk menangkap Xiong Tetapi Xiong berhasil melarikan diri Aku tidak tahu di mana dia sekarang Ucap dari lelaki tua itu Kamu bilang dia kabur? Lima roh iblis gagal untuk menangkapnya? Tanya dari King Hu'eran Iya tuan Ucap dari lelaki tua itu Seseorang kaisar bintang menengah Dapat kembali hidup-hidup dari reruntuhan kuno Pasti dia telah memperoleh sesuatu Dan bisa melarikan diri Dari kelima roh iblis itu tidaklah mudah Baiklah Kerakan semua orang-orang Dari keberadaan Xiong Pastikan untuk menemukan orang itu Ucap dari King Hu'eran Laksanakan tuan Ucap dari lelaki tua itu Setelah itu lelaki tua itu berbalik Dan segera pergi King Hu'eran lalu berteriak Tunggu Aku dengar King Hu'eran Menyelinap keluar Tanya dari King Hu'eran Lelaki tua itu lalu berkata Iya nona Hu'eran keluar Kami tidak bisa menghentikannya Ucap dari lelaki tua itu Bawa dia kembali juga Ucap dari King Hu'eran Siap tuan Ucap dari lelaki tua itu King Hu'eran tiba-tiba muncul Dan berkata Ada apa Tanya dari King Hu'er King Hu'eran lalu berkata Aku dengar kamu menyelinap keluar Apakah kamu punya alasan untuk itu Tanya dari King Hu'eran King Hu'eran lalu mendekat Dan mengeluarkan sebuah inti sihir Dari binatang bintang lima King Hu'eran lalu berkata Kakak Kamu tahu apa ini Tanya dari King Hu'er King Hu'eran lalu bertanya Kamu dapat dari mana itu Tanya dari King Hu'eran Tentu saja aku mendapatkannya Dengan membunuh binatang bintang lima Ucap dari King Hu'eran Hahaha Luar biasa Kamu memang bisa diandalkan Ucap dari King Hu'eran Oh ya kakak Kali ini aku membawa seseorang pria kesini Ucap dari King Hu'eran Benarkah Jadi siapa pria yang disukai oleh penyihir kecil kita ini Ucap dari King Hu'eran Nah kakak Jangan aneh-aneh Orang ini bilang Dia telah tersesat Dan dia tidak tahu dari cabang mana dia berasal Tetapi saat dia mendengar bahwa kita adalah keluarga iblis darah Dia memintaku untuk bertemu dengan kakak Kekuatannya adalah seseorang kaisar bintang kedua Ucap dari King Hu'eran Apakah dia mengatakan sesuatu kepadamu? Atau siapakah namanya? Tanya dari King Hu'eran Namanya adalah Yan Yan Dia bilang ada hal penting untuk dibicarakan Aku sudah menyuruhnya untuk mengatakannya kepadaku Tetapi dia bilang Tidak akan mengatakannya jika bukan kepadamu Aku ceriga kalau dia itu mata-mata dari suku lain Ucap dari King Hu'eran King Hu'eran lalu bergumam Sioyen Mungkinkah dia adalah sioyen? Ucap dari King Hu'eran Di dalam hatinya King Hu'eran kembali berkata Oh iya Dia ingin aku mengucapkan tiga kata kepadamu Jika kamu mendengar ketiga kata ini Dia bilang kamu pasti akan menemuinya Ucap dari King Hu'eran King Hu'eran lalu berkata Apa itu? Tanya dari King Hu'eran King Suantian Ucap dari King Hu'eran King Hu'eran langsung terkejut dan berkata Coba katakan lagi Apakah aku salah dengar? Ucap dari King Hu'eran King Hu'eran lalu berkata lagi King Suantian Kakak ada apa denganmu? Tanya dari King Hu'eran Dimana dia sekarang? Tanya dari King Hu'eran Aku meminta King Siok untuk menahannya di penginapan Ucap dari King Hu'eran Mu'er bawa aku menemuinya sekarang Ucap dari King Hu'eran Kakak memangnya siapa dia? Tanya dari King Hu'eran King Hu'eran lalu menjawab Kamu akan tahu nanti Ucap dari King Hu'eran King Hu'eran segera memimpin King Hu'eran menuju penginapan Singkat cerita mereka pun sampai di penginapan Pada saat ini banyak orang sedang menunggunya disana Pemilik penginapan adalah anggota keluarga dari Blood Tristy King Hu'eran bertanya kepada pemilik penginapan itu Bagaimana bisnis penginapanmu? Tanya dari King Hu'eran Pemilik penginapan lalu berkata Sepertinya bulan-bulan ini kurang bagus bro Viewnya agak sepi bro Hanya ada pasangan muda yang baru saja tiba Ucap dari penginapan itu King Hu'eran lalu berkata Ambillah 100 koin nagaku Ucap dari King Hu'eran Oh terima kasih pemimpin Ucap dari pemilik penginapan itu 100 koin naga sama dengan 10.000 koin emas King Hu'eran lalu menatap ke arah kerumunan Lalu dia berkata Semuanya jangan biarkan siapapun untuk mendekat Apalagi masuk ke penginapan Bunuh siapapun yang berani mendekat Ucap dari King Hu'eran King Hu'eran lalu menoleh ke arah King Hu'eran dan berkata Bahwa aku menemui orang itu Ucap dari King Hu'eran King Hu'eran pun memimpin kakaknya menuju kamar Xiyoyen Di dalam kamar Xiyoyen sangat panik Karena ada banyak pria kuat di luaran sana Setelah beberapa saat Langkah kaki terdengar dari luar Diikuti oleh suara ketukan pintu Tok 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 Xiyoyen lalu berkata Silahkan masuk Ucap dari Xiyoyen King Hu'eran dan King Hu'eran pun segera masuk King Hu'eran lalu bertanya Hei aku dengar kamu ingin bertemu denganku Tanya dari King Hu'eran Xiyoyen lalu menatap King Hu'eran Tanpa ekspresi King Hu'eran lalu berkata Hei kakakku bertanya kepadamu Apakah kamu mencari mati Tanya dari King Hu'eran King Hu'eran lalu berkata Hu'eran sudahlah diamkan Biarkan dia berkata dulu Ucap dari King Hu'eran Xiyoyen lalu berkata Aku ingin bertemu dengan kepala suku iblis darah Ucap dari Xiyoyen King Hu'eran lalu berkata Aku adalah kepala suku iblis darah saat ini Namaku King Hu'eran Bolehkah aku bertanya Siapa namamu Tanya dari King Hu'eran kepada Xiyoyen Namaku adalah Xiyoyen Ucap dari Xiyoyen Kamu Kamu Xiyoyen Kamu Xiyoyen Yang keluar dari reruntuhan kuno di Dizal Tanya dari King Hu'eran Xiyoyen lalu menganggu King Hu'eran lalu berkata Bukankah kamu iblis Tetapi kenapa kamu memiliki aura iblis Tanya King Hu'eran Xiyoyen lalu berkata Aku meminum pil obat sebelumnya Dan sekarang aku memiliki aura para iblis Ucap dari Xiyoyen Mendengar itu King Hu'eran lalu berkata Pil obat Baiklah itu tidak masalah Tetapi kenapa kamu bilang Namamu adalah Yan Yan Tanya dari King Hu'eran Sekarang semua iblis Tidak maksudku Bukan hanya iblis yang sedang mencariku Tentu saja aku tidak akan menggunakan Nama asliku Xiyoyen Jika aku dalam keadaan menjadi buronan Ucap dari Xiyoyen Lalu apa yang kamu ingin katakan Tanya dari King Hu'eran lagi Sebelum itu aku ingin bertanya Kenapa kamu selalu datang Saat mendengar kata King Su'antian Tanya dari Xiyoyen King Hu'eran lalu berkata Saat seseorang menjadi pemimpin Dia akan memberi dirinya nama lain Nama ini hanya diketahui oleh beberapa orang inti di sukuku Nama ini digunakan untuk hal-hal yang penting Dan bahkan sangat rahasia Dapat digunakan untuk memverifikasi Keaslian perintah dari pemimpin itu Misalnya namaku adalah King Hu'eran Tetapi aku memiliki nama lain King Su'antian Adalah nama pemimpin leluhurku Mengatakan ketiga kata itu Menunjukkan bahwa ada hubungan yang hebat Dengan kaisar leluhurku Dengan sedikit penjelasan ini Aku harap kamu bisa memahaminya Ucap dari King Hu'eran Xiyoyen lalu bertanya lagi Apakah kamu punya bukti Bahwa kamu adalah pemimpin suku iblis darah Tanya dari Xiyoyen King Hu'eran benar-benar kebingungan Menghadapi pertanyaan Xiyoyen yang seperti itu Bagaimanapun dia tidak pernah memikirkannya Bagaimana dia bisa membuktikan Bahwa dia adalah kepala suku iblis darah saat ini King Hu'eran lalu berkata Hei kakakku adalah kepala suku dari suku iblis darah Bukti apa yang kamu butuhkan lagi Tanya dari King Hu'eran Xiyoyen lalu menggelengkan kepalanya dan berkata Jika kamu tidak dapat membuktikannya Aku tidak akan berbicara lagi Aku hanya akan berbicara kepada kepala suku asli Dari iblis darah Ucap dari Xiyoyen Baiklah begini saja Nama keluargaku adalah King Dan kakakku juga bernama King Semua orang di klan kami bernama King Klan lainnya tidak akan bisa menggunakan Nama keluarga King Ucap dari King Hu'eran Iya juga sih Ini memang bisa membuktikan identitas Suku iblis darah King Hu'eran Kenapa aku tidak memikirkannya ya Maaf karena ini adalah masalah yang sangat penting Jadi aku harus sangat berhati-hati Sekali lagi aku minta maaf Ucap dari Xiyoyen King Hu'eran lalu berkata Tidak apa-apa Wajar saja jika kamu sangat berhati-hati kali ini Aku tahu alasannya Ucap dari King Hu'eran Xiyoyen segera berdiri dan berkata Aku dipercaya oleh leluhur King Suantian Untuk menyerahkan sesuatu kepada klan iblis darah saat ini Ucap dari Xiyoyen Xiyoyen lalu mengulurkan tangannya Token iblis darah pun muncul Setelah itu Xiyoyen menyerahkannya kepada King Hu'eran King Hu'eran lalu menatap token itu Tubuhnya sedikit gemetaran Dia perlahan meraih token itu Setelah itu King Hu'eran mulai melukai ujung jarinya Darah pun lalu diteteskan ke arah token iblis darah itu Token iblis darah itu lalu tidak merespon apapun Setelah darah King Hu'eran menetes diatasnya King Hu'eran lalu bertanya kepada Xiyoyen Apakah kaisar leluhur menitipkan yang lainnya juga Tanya dari King Hu'eran Xiyoyen lalu mengangguk dan berkata Iya ada sebuah cincin Leluhur memberikannya kepadaku Aku tidak bisa membukanya Dia bilang aku harus memintamu untuk menggunakan rahasia keluarga Agar bisa membukanya Ucap dari Xiyoyen Xiyoyen pun lalu mengeluarkan sebuah cincin merah King Hu'eran lalu meneteskan darahnya ke atas cincin merah itu Lalu sinar cahaya merah tiba-tiba melonjak beberapa saat kemudian Sampai akhirnya perlahan menghilang Permukaan cincin mulai terbuka saat ini Sebuah suara tiba-tiba terdengar Nah jika kamu mendengar ini Itu berarti kamu telah mendapatkan token iblis dan cincin iblis darah Kamu adalah generasi penerus kaisar iblis Satukanlah klan iblis Aku perintahkan tiga hal kepadamu Yaitu Satu Sekuat apapun iblis lainnya di masa depan Jangan sampai dijadikan pemimpin Kedua Jika ada kultifator yang berlatih mencuri jiwa Bunuhlah kultifator itu Ketiga Lakukan segalanya yang kamu bisa untuk membantu Xio Yen Ucap dari suara itu King Hu'oran dan King Mu'er terkejut mendengar tiga wasiat dari King Suantian Setelah kembali dari keterkejutan King Hu'oran lalu menyebarkan persepsi spiritualnya ke arah cincin merah itu Sebuah token yang bersinar perlahan muncul dari cincin merah itu King Hu'oran kembali meneteskan darah ke arah token itu Cahaya merah kembali melonjak Tiga kata muncul di atas token itu Darah perintah iblis Melihat itu Xio Yen segera berkata Selamat tuan Ucap dari Xio Yen King Hu'oran lalu tertawa dan berkata Terima kasih telah membawa cincin ini kepadaku Apakah kamu tahu cincin apa ini? Ini adalah cincin iblis darah Cincin ini adalah cincin suku yang telah hilang selama puluhan ribu tahun Dan akhirnya kembali kepadaku Ucap dari King Hu'oran King Hu'oran lalu mundur satu langkah Lalu dia menarik King Mu'er untuk menghadap Xio Yen King Hu'oran lalu berkata Karena kamu telah menemukan harta paling berharga dari klet iblis darah Tolong terimalah hadiah ini Ucap dari King Hu'oran Lalu apakah hadiah yang diberikan oleh King Hu'oran kepada Xio Yen? Nantikan konten gue berikutnya bro Karena ini udah terlalu malam dan bikin skripnya sendiri Jadi gue agak-agak ngebut bro Sampai gimana bro Maaf-maaf banget bro sebelumnya maaf-maaf banget Tapi daripada kalian yang berdemo Ayo bang anak episode ketiga Bang episode ketiga Ya gue mutusin Daripada gue bikin satu atau dua capture lagi Mungkin itu akan selesai sekitar jam 12-an mungkin ya Karena ini udah baru selesai dubbing setengah sembilan Maaf banget ya bro Karena ngedadak bikin skripnya Terima kasih semuanya Dan buat kalian yang selalu men-support channel ini Gue ucapin terima kasih banyak Gue selalu lakuin yang terbaik buat kalian Sampai penulis skrip libur Gue bikin skrip sendiri Dan mohon maaf kalau misalkan skripnya agak-agak ngaco Atau agak-agak kurang sesuai Atau sesimpel mungkin Karena gaya pembuatan skrip gue tuh selalu sesimpel mungkin Dan mudah dipahami Begitu ya Terima kasih semuanya Dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih Buat kalian yang sudah men-support channel ini Lewat link sawiria di bawah kolom deskripsi Dan semoga kalian tidak kecewa Sekali lagi gue mohon minta maaf sebesar-besarnya Terima kasih semuanya Dadah Assalamualaikum Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya